Intro Oke soal kali ini adalah tentang peluang Diketahui 2 kubus berangka dilempar secara bersama-sama Yang ditanya adalah peluang munculnya angka genap pada kubus pertama Oke soal kali ini bisa kita selesaikan menggunakan rumus peluang Dimana rumus peluang itu adalah PA peluang dari kejadian A sama dengan NA Yaitu kejadian A banyak kejadian yang dimaksud per NS Banyak ruang sampelnya Kita tentukan terlebih dahulu ruang sampelnya Ruang sampel disini adalah kejadian dari 2 kubus berangka yang dilempar Jadi kita akan data banyak kejadiannya menggunakan tabel Seperti ini bentuk tabelnya Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini adalah angka yang pertama Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini adalah angka yang kedua Jadi ada 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1 Dan seterusnya ya titik sampelnya Sampai 6, 6 Jadi banyak ruang sampel atau jumlah titik sampelnya adalah NS sama dengan 6 x 6 Yaitu 36 Selanjutnya kita tentukan kejadian yang dimaksud Kejadian yang dimaksud disini adalah Munculnya angka genap pada kubus pertama Ya, angka genap pada kubus pertama Angka genap ini adalah 2, 4, dan 6 Berarti munculnya angka genap pada kubus pertama Ini adalah ini 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 Ada 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 4, 5, 4, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3 6, 4, 6, 5, 6, 6 Kita hitung ada 6 x 3 Ada 18 Jadi banyak kejadiannya Atau NA ada 18 Sehingga peluangnya Dapat kita tulis Peluang Yaitu NA per NS NA-nya adalah 18 NS-nya adalah 36 Jadi peluang muncul angka genap pada kubus pertama adalah 18 per 36 Atau 1 per 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.